penyakit itu adalah ampunan dari Allah gara-gara kita jarang istighfar dikasih penyakit supaya diampunin sama Allah, makanya Nabi s.a.w. kalau datang nengokin orang sakit, menjenguk orang sakit, beliau mengatakan baksa tohurun, insyaallah gak apa-apa, insyaallah jadi pensuci penghapus penghapus dosa jadi jangan takut dengan penyakit penyakit yang lebih dahsyat dari itu banyak penyakit yang lebih dahsyat dari itu banyak jangan pernah khawatir dia lah Allah yang menjaga, dia lah Allah yang memberikan dan dia lah Allah yang apabila mengatakan kun, suayakun ya wa ufawidhu amri ilallah innallaha basirun bil'ibad dan aku serahkan diriku kepada Allah dan Allah menyaksikan hamba-hambanya jadi jangan terlalu ketakutan jangan terlalu ketakutan semoga Allah menjaga kita menjaga keluarga kita menjaga saudara-saudara kita perbanyaklah munajat kepada Allah bukan sekedar untuk kita selamat tapi agar diangkat penyakit itu ya, karena mereka manusia kasihan ya mereka manusia kasihan ingin apa? ingin hidup tentram namanya iman seseorang itu gak bisa dipaksain ya, karena mereka melihat realita kalau kena penyakit wah, bahaya bisa begini, bisa begitu akhirnya mereka takut tapi kalau orang yang beriman hidup di dunia sama mati cuma pindah tempat ya, cuma pindah tempat hidup kayak gini nih kita di masjid hidupnya di masjid hidupnya di majlis ilmu hidupnya zikir hidupnya salawat kepada Nabi Muhammad meninggal sama hidupnya sama Allah ya, dirahmati oleh Allah ditemani oleh Rasulullah lebih enak makanya kematian bagi orang yang beriman hari raya kata Al-Habib Ammar ya, kematian bagi orang beriman hari raya kasihan Nabilal ibn Rabah begitu fisakara tilmut istrinya bilang oh, sedihnya saya oh, alamkah musibahnya ini Sayyid Nabilal mengatakan eh, jangan bilang musibah tapi katakan watarabah, watarabah ini hari kebahagiaan pengen mati bilang bahagia karena besok begitu saya mati ketemu Nabi Muhammad dan kelompoknya karena mereka punya iman beda sama kita ya kita takut mati karena iman kita lemah takut dari penyakit karena iman kita lemah maka jangan paksakan orang lain seiman dengan Anda maka kita minta sama Allah agar diperkuat keimanan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala dan diangkat musibah ini agar semua umat manusia merasa aman dan diangkat musibah ini